Pertama, saya akan membahas pengertian dari teknologi dan perkembangan teknologi. Lalu, saya akan mengambil dua contoh, yaitu perkembangan teknologi di dalam dunia pendidikan dan di dalam dunia ekonomi. Sekarang kita akan masuk ke dalam pengertiannya terlebih dahulu. Teknologi adalah semacam perpanjangan tangan manusia untuk memanfaatkan alam dan sesuatu yang ada di sekilirinya secara lebih maksimal. Dari sini kita bisa ambil bahwa kesimpulannya, perkembangan teknologi adalah perkembangan dalam rangka mempermudah kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan melihat hal-hal apa saja yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Kita akan mulai dari dunia pendidikan. Teknologi dalam dunia pendidikan adalah suatu sistem yang dimanfaatkan untuk menunjang keberhasilan pembelajaran, sehingga mencapai hasil yang diinginkan. Dengan adanya perkembangan teknologi, akan mempermudah baik siswa maupun guru dalam pengembangan ide-ide dan mencari informasi. Karena adanya perkembangan teknologi ini, maka dampak-dampak positifnya adalah sebagai berikut. Dampak positifnya yang pertama, mempermudah mencari informasi. Yang kedua, memperbanyak ide. Dan yang ketiga, mempermudah melakukan riset. Nah, dengan adanya teknologi ini, manusia sekarang dimudahkan dalam mencari informasi dan mengembangkan serta mempermudah dan memperbeluas pengetahuan dengan kemudahan dalam mencari ide dan melakukan riset. Namun, hal ini tidak lepas dari dampak negatif yang ditimbulkan dalam pendidikan. Dampak negatifnya adalah sebagai berikut. Dampak negatif yang cenderung terjadi adalah digunakan untuk sesuatu yang tidak berguna. Lebih memilih sesuatu yang instan, dan cenderung menimbulkan cyberbully. Berikut adalah implementasi dari perkembangan teknologi di dalam dunia pendidikan. Contohnya adalah Moodle dan Brainly. Sekarang kita akan lanjut ke bagian perkembangan teknologi di dalam dunia ekonomi. Kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri, baik dari aspek teknologi industri maupun pada aspek jenis produksi. Investasi dan reinvestasi yang berlangsung secara besar-besaran yang akan meningkatkan produktivitas dunia ekonomi. Begitu banyak kemudahan yang bisa kita nikmati dengan adanya perkembangan teknologi di dalam dunia ekonomi. Kita bisa dengan mudah membeli barang dan menjual barang, meminjam uang, bahkan sampai membeli saham pun bisa kita lakukan dengan mudah. Kita akan melihat dampak lain apa saja yang ditimbulkan dengan adanya perkembangan di dalam dunia ekonomi ini. Kita akan mulai dari dampak positifnya. Dampak positifnya adalah 1. Industrilisasi meningkat, 2. Mempermudah transaksi, dan yang ketiga, mempermudah mencari kebutuhan. Sekarang, membeli barang sekecil dan semurah apapun tidak perlu keluar rumah. Proses transaksi dan pembayaran juga dipermudah, dan hal itu semua adalah berkat perkembangan teknologi. Namun kembali lagi, segala sesuatunya tidak bisa lepas dari dampak negatifnya. Dampak negatif yang terjadi adalah, 1. Cenderung terjadinya pencurian data. 2. Terdapat banyak sekali judi online. 3. Meningkatkan sifat konsumtif. Dengan semua kemudahan itu, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab juga akan lebih mudah menarik dan melakukan penipuan dalam transaksi. Dengan kemudahan ini juga, kejahatan seperti berjudi online dan perdagangan gelap juga dapat dilakukan dengan mudah. Serta, sifat konsumtif kita yang bisa terus-menerus naik adalah hal yang juga perlu diwaspadai. Ini adalah contoh implementasi dari perkembangan teknologi di dalam dunia ekonomi. Ada klik BCA, dan juga ada Shopee. Secanggih apapun teknologi nanti, semuanya kembali kepada diri kita. Apakah kita mau menggunakannya dengan bertanggung jawab atau tidak. Namun, ketika kita sudah diberi kemudahan, layaknya kita memakai hal itu dengan bijak dan hati-hati. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video presentasi ini. Terima kasih sudah menonton video ini.